Dan untuk mengetahui kondisi terkini di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, langsung saja kita bergabung bersama reporter Rama Ditya Domas serta Juru Kamera Adi Suherman. Rama, bagaimana ketersediaan liang lahat di TPU Pondok Ranggon khususnya untuk pasien COVID-19, baik itu di Blok Muslim maupun di Blok Man Muslim? Selamat siang, Cikol dan juga pemirsa dapat kami informasikan. Memang untuk ketersediaan liang lahat dan juga lahan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur khususnya untuk pasien atau jenazah COVID-19 ini sudah mulai berkurang dan juga sangat terbatas hingga saat ini. Dan diketahui, dapat kami informasikan, di belakang saya ini adalah petak 98 dan 99 yang baru saja dibuka, yaitu pada Senin 24 Agustus 2020 atau belum genap 2 minggu. Dan hingga saat ini, atau hingga hari ini, petak atau lahan di petak 98 dan 99 di belakang saya ini sudah mulai penuh. Artinya ini sudah ada di titik atau di angka, yaitu hampir 500 jenazah yang dikuburkan, yaitu jenazah COVID-19 yang dikuburkan di petak 98 dan 99 yang sudah dibuka atau yang baru dibuka, belum genap 2 minggu ini. Ada pun juga hingga kini memang dari keterangan yang kami dapatkan, jika mengacu pada angka atau jumlah jenazah yang setiap harinya dikuburkan untuk pasien COVID-19 di TPU Pondok Rangun ini, yaitu diketahui pada Agustus melonjak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu pada Agustus sudah mencapai di angka rata-rata 30 jenazah COVID-19 yang dikuburkan di Pondok Rangun. Dan jika angka ini terus berkembang dan konsisten hingga nantinya, maka diprediksi 2 bulan ke depan untuk liang lahat atau lahan di TPU Pondok Rangun berkaitan dengan jenazah COVID-19 ini akan habis, di mana hingga saat ini sudah diprediksi ada sekitar kemungkinan 1.100 untuk lubang atau liang lahat yang sudah tersisa untuk nantinya dan diprediksi akan habis pada 2 bulan ke depan. Ini juga berkaitan dengan memang tingginya angka kematian yang ada di DKI Jakarta berkaitan dengan jenazah COVID-19. Ada pun juga dapat kami informasikan memang berkaitan dengan tingginya angka penguburan atau jenazah yang dikuburkan di TPU Pondok Rangun. Pada Agustus ini mencapai rekor tertinggi, yaitu pada 31 Agustus 2020, di mana sejak awal Maret awal jenazah COVID-19 dikuburkan di TPU Pondok Rangun hingga Agustus, di mana pada tanggal 31 Agustus berkaitan rekor tertinggi yang mencapai 36 jenazah yang dikuburkan dalam satu hari. Sementara kembali ke Anda, Cikal. Ya, apakah ada lahan yang memang disiapkan begitu dari pengurus TPU Pondok Rangun apabila nanti lahan yang tersisa ini penuh begitu? Ramah? Ya, Cikal dan juga pemirsa sejauh ini memang dari pihak TPU Pondok Rangun Jakarta Timur sudah menyiapkan antisipasi dan juga langkah-langkah berkaitan dengan jika nantinya di titik ini atau di lokasi ini atau di petak 98 dan 99 yang di belakang saya ini akan penuh, di mana tadi kami juga sempat memantau pada pagi hari memang sudah ada lahan yang diratakan, ya ini tepatnya di dekat blok non-muslim berkaitan dengan jenazah COVID-19 untuk non-muslim di sana sudah ada lahan yang diratakan dan sudah siap untuk ditempati jika nantinya untuk petak 98 dan 99 yang di belakang saya ini penuh dan hingga saat ini memang dari keterangan yang kami dapatkan juga sudah di TPU Pondok Rangun khususnya untuk penguburan jenazah COVID-19 ini sudah lima kali berganti titik dalam satu lokasi karena memang seiring tingginya angka kematian di DKI Jakarta berkaitan dengan COVID-19 juga tadi kami sempat mendapatkan keterangan dari PJLP TPU Pondok Rangun Jakarta Timur yang di Imam Maulana mengatakan bahwa hingga saat ini jika nantinya di TPU Pondok Rangun ini sudah penuh untuk jenazah COVID-19 maka dirinya masih belum mengetahui karena itu adalah merupakan hak dari pada Pemprov DKI Jakarta yang nantinya akan menentukan di mana akan disebar atau akan dikuburkan berkaitan jenazah COVID-19 jika nantinya di TPU Pondok Rangun Jakarta Timur ini penuh ada pun juga dari keterangan Imam Maulana selaku PJLP TPU Pondok Rangun mengatakan bahwa hingga saat ini memang dari penguburan yang ada di TPU Pondok Rangun berkaitan dengan jenazah COVID-19 ini sudah cukup tinggi khususnya di bulan Agustus di mana pada Agustus sendiri kemarin dari penggali kubur dan juga petugas jenazah di TPU Pondok Rangun ini sudah sering melakukan penggalian kubur pada malam hari karena memang sebelumnya berkaitan dengan angka kematian juga cukup tinggi di DKI Jakarta ada pun hingga saat ini sudah ada 2.623 jenazah COVID-19 yang dikuburkan di TPU Pondok Rangun Jakarta Timur sementara kembali ke Anda Cikal Ya Rama ini kalau kita bicara mengenai lahan juga tentu kesiapan bagaimana petugas penggali di sana apakah ada penambahan petugas atau bagaimana untuk antisipasinya? ya Cikal dan juga pemirsa berkaitan dengan penambahan petugas memang sejauh ini dari pihak TPU Pondok Rangun tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari Imam Maulana selaku PJLP TPU Pondok Rangun memang untuk petugas sendiri masih sama untuk angkanya karena hingga saat ini kendatipun untuk angka kematian dan juga untuk jenazah yang semakin hari semakin meningkat untuk pemakaman di TPU Pondok Rangun mereka juga ya ini diadakan seperti misalnya perpanjangan pekerjaan iya sebentar kembali ke Anda Cikal ya baik terima kasih Ramaditya Domas dan juga juru kamera AD Suhey dari Pondok Rangun Jakarta Timur dan juga juru di sini diadakan saya Terima kasih.